Sitorus, kasih layak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyosialisasikan layanan pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dan warganegara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Batam, Kepulauan Riau, selasa 19 Maret. Kakan Wilkemen Kumam Kepri, Inyoman Gede Surya Matara menyatakan waktu pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda untuk menjadi WNI berakhir pada tanggal 31 Mei mendatang seiring dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hanya berlaku selama 2 tahun sejak 31 Mei 2022. Surya berharap, anak dari perkawinan campur yang sudah berusia 18 tahun segera mendaftarkan status kewarganegaraannya melalui kemudahan yang diberikan oleh Kemen Kumham seperti tarif yang dikenakan hanya sebesar 5 juta rupiah sebelum Juni mendatang. Jika tidak, harus melalui jalur naturalisasi murni dengan tarif sebesar 50 juta rupiah. Bagi anak yang lahir di wilayah negara kita yang tidak memiliki skim, skim itu surat kerang kemigrasian cukup menunjukkan atau lahir. Banyak yang berlaku misalnya lahir di Batam, lahir di Bali, di Jakarta. Tidak perlu skim. Yang kedua, karena di persyaratannya harus memiliki penghasilan. Nah, dipermudah oleh Kumham, apabila anak tersebut belum bekerja, boleh disponsor oleh orang tua. Kanwil Kemen Kumham mencatat, di kota Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 127 anak masih berkewarganegaraan ganda. Sedangkan saat ini sudah ada 2 anak yang mengajukan kewarganegaraan di Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holden Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satu, dua, tiga. Tidak.